Intro Seperti surga bagi para rider, Mandalika surganya para pembalap GP Lihat tingkah kocak pembalap GP yang menikmati liburan di Lombok Semua pembalap motor GP selalu merasa seperti pulang ke rumah atau kampung halaman Mereka selalu datang lebih awal dari jadwal yang ditentukan Namun kali ini kita tak akan membahas semua pembalap yang ada Karena menurut Mimin ada beberapa tingkah pembalap paling konyol sebelum gelaran GP Mandalika digelar Jelang MotoGP Mandalika 2024 Fabio Quartararo Juara MotoGP 2021 tampak melakukan aktivitas yang menghibur di Indonesia Salah satunya pembalap asal Perancis itu tampak mengerjai sopir Berdasarkan unggahan akun Instagram at MotoGP Lombok Quartararo melakukan hal usil Yang ini memberikan ponsel dengan kondisi kamera aktif Di ponsel miliknya, Quartararo tampak menggunakan filter aneh kepada sang sopir Selayang memanggil sang sopir supaya melihat ke kamera Tahu diusili, sang sopir pun memberikan respon yang positif Tertawa terbahak-bahak Tampaknya, sang sopir tahu jika wajahnya berubah layaknya salah satu karakter di film The Lord of the Rings Yaitu Gollum Seperti pembalap kebanyakan, Quartararo juga tampak bahagia Bisa menikmati momen-momen menarik di Indonesia Jelang MotoGP Mandalika 2024 Yang akan digelar pada akhir pekan nanti Quartararo pun tampak menikmati momen langka Yaitu berkeliling desa di sekitar kawasan Mandalika Berdasarkan unggahan video dari sumber yang sama Pembalap 25 tahun tersebut tampak berlari sambil membawa tas yang ukurannya cukup besar Panggil aku Rocky, Rocky Balboa Kata Fabio Quartararo dilansir daily sports dari akun Instagram pribadi miliknya Yang diabadikan oleh akun EdmutoCipiLombok Tampaknya hal tersebut sekaligus dijadikan oleh Quartararo sebagai bentuk latihan Untuk menghadapi cuaca panas yang ada di kawasan Mandalika Sebelum edisi 2024 Quartararo sempat datang lebih awal ke Indonesia Daripada para pembalap lain jika memiliki waktu yang cukup Tak hanya Quartararo namun Alex Espargaro Pembalap MotoGP asal Spanyol Menyambut gembira kembalinya dia ke Indonesia Untuk menghadapi seri MotoGP Mandalika 2024 Pembalap dari tim Aprilia ini tak ragu menyebut Lombok Tempat di mana sirkuit Mandalika berada sebagai surga Melalui unggahan di media sosial Instagram pada suasa 24 September Alex membagikan kebahagiaannya dengan menikmati keindahan Kepulauan Gili di Nusa Tenggara Barat Menandai persiapan mental dan fisiknya menuju pelapan di Indonesia Halo Indonesia kami sudah kembali di surga Back to the Paladise Tulis Alex dalam caption yang menyertai 4 foto dirinya Yang tampak menikmati keindahan alam Nusa Tenggara Barat Sejak pertama kali balapan di sirkuit Mandalika pada 2022 Alex kerap membagikan memenuaman indahnya menikmati pesona pantai Air laut yang jernih dan pemandangan eksotis khas Pulau Lombok Setiap kali balapan di Indonesia Alex selalu menunjukkan antusiasme tinggi Tak hanya karena tantangan di sirkuit Tetapi juga karena kecintaannya pada keindahan alam Indonesia Ketatangan Alex yang lebih cepat di Lombok Bukan hanya untuk liburan semata Pembalap berusia 35 tahun ini Sengaja datang lebih awal untuk mempersiapkan diri Secara maksimal Sebelum menjalani Pertamina Grand Prix Di sirkuit Mandalika Dan bisa dikatakan bahwa Semua pembalap menikmati liburan di Indonesia Bahkan mereka juga menyesepakat menyebut Indonesia seperti surga Para pembalap selalu aktif membagikan momen mereka di Indonesia Kekocakan para pembalap terlihat dari postingan mereka Bahkan ada yang sampai jualan es krim di pantai Tentu mereka menyebut Mandalika sebagai surga Jurnalis dan media internasional saja Terkejut dengan pengakuan para pembalap Mandalika memang punya daya tarik tersendiri Kita bisa sejenak rehat dari tensi ketat yang terjadi di MotoGP sejauh ini Karena ini adalah jualan surga yang layak untuk kita nikmati Tulis Motor Rider di salah satu artikelnya Dan dengan menjadi tuan rumah Pastinya kita mendapatkan keuntungan yang luar biasa Banyak dari datangnya para pelansung luar negeri ke Mandalika beberapa hari ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!